Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara. Renungan harian Rabu 5 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja katolik memperingati Santo Bonifacius Uskup dan Martir. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang pesta nama, Santo Bonifacius. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak sumber cahaya hidup, kami bersyukur kepadamu, berkat penyertaanmu dalam hidup kami. Penuhilah kami dengan daya kekuatanmu dan bimbinglah kami untuk mewartakan Injilmu. Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan diku dalam persatuan Roh Kudus. Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus Bab 12 ayat 18-27. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada tujuh orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga dan begitu seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beri istrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka. Kalian sesat. Justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa? Yaitu dalam berita tentang Semakduri. Bahwa Allah bersabda kepada Musa, Akulah Allah Abraham, Allah Iska, dan Allah Yaakub. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Dalam sabda Tuhan hari ini, Melanjutkan renungan kita kemarin. Setelah pertanyaan tentang pajak kepada Kaisar, Diajukan pula pertanyaan tentang kebangkitan orang mati, Dari orang-orang saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Beranjak dari kasus seorang perempuan yang kawin, Dengan tujuh bersaudara tanpa meninggalkan anak. Mereka bertanya siapa yang menjadi suami dari perempuan itu pada hari kebangkitan. Yesus menjawab, Mereka yang tidak mengerti isi kitab suci. Orang-orang saduki yang termasuk kalangan imam bangsawan, Pada masa itu dapat kita bandingkan dengan paham sekuler masa kini. Mereka punya pengharapan pada ilah-ilah uang dan kekuasaan, Yang pada akhirnya terbatas. Kebangkitan bukan hanya pengharapan setelah hidup yang benar di dunia ini, Tetapi cara hidup yang baru. Kita dapat bandingkan dengan para malaikat yang sepenuhnya melayani Allah. Dalam kebangkitan, Tidak hanya tentang hubungan kepemilikan, Tetapi relasi kasih dan pelayanan timbal balik. Kebangkitan merupakan model hidup yang perlu menginspirasi kita sejak hidup kita di dunia ini. Percaya akan kebangkitan berarti hidup dalam rahmat, Pemberian diri, Kesatuan, Dan persodaraan. Saudari-saudaraku yang terkasih, Kita tidak perlu takut akan kematian. Bukan karena kita tidak takut akan kehilangan semua, Tetapi karena sudah sejak dunia ini, Sesungguhnya kita belajar memberikan hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan, Membagikan sukacita dan kasih, Di mana nampaknya penderitaan menepis pengharapan. Semoga roh kudus menghibur dan menerang kita, Dalam menabur benih hidup yang baru. Marilah, Kita syukuri rahmat, Anugerah Tuhan dalam hidup kita. Hanya dikau Tuhan alaku, Dan harapan hidupku, Ya Tuhanku tolong diriku, Memusatkan budi padamu, Ku dalami citramu Tuhan, Namun tawar daya ingatan, Hanya dikau Tuhan alaku, Dan harapan hidupku, Ya Tuhanku gelam diriku, Memimpi cahaya sinarmu, Walau kini hatiku, Ku percaya dikau di hati, Hanya dikau Tuhan alaku, Dan harapan hidupku, Menghadapi goncangan kalbu, Dalam dikau tunggu harapan, Ketenangan dan kedamaian, Hanya dikau Tuhan alaku, Dan harapan hidupku, Ya Tuhanku sesajalanku, Tunjukkanlah arah padaku, Serindaku tumbang di asa, Bangkitkanlah niat dan rasa, Saudari-saudaraku yang terkasih, Marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini, Dengan mohon berkat Tuhan, Dan kita akan menerima tugas perutusan, Semoga saudari-saudara sekalian, Keluarga-keluarga dan komunitas kita, Orang-orang yang kita doakan, Mereka yang sakit, yang menderita, Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, Usaha serta karya pelayanan kita, Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa, Bapak dan putra, dan roh kudus, Amin